Ada sebuah rumah mewah yang dipenuhi dengan kekayaan dan kemewahan. Di dalamnya terdapat sebuah boneka kelinci yang bernama Edward. Terbuat dari keramik berkualitas tinggi, Edward terlihat begitu anggun namun juga begitu sombong. Abeline, seorang gadis muda yang memilikinya, mendapatkan boneka itu sebagai hadiah istimewa dari neneknya. Sang nenek memesan boneka tersebut khusus untuk cucunya tersayang. Sebagai simbol kekayaan dan keanggunan, Edward menjadi boneka yang sangat berharga bagi Abeline. Namun, dibalik kemegahannya, Edward ternyata tidak seperti yang diharapkan. Meskipun Abeline sangat menyayanginya, Edward justru dingin dan egois. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri dan tidak memiliki kasih di hatinya. Namun, takdir berkata lain saat Abeline dan keluarganya sedang berlayar di laut. Edward terjatuh ke laut dalam sebuah kecelakaan. Oh, tidak! Terombang ambing di laut yang luas, Edward hampir kehilangan segalanya. Namun, nasib baik berpihak padanya ketika ombak besar membawanya ke pantai, di mana dia diselamatkan oleh seorang nelayan bernama Lawrence. Lawrence memberikan boneka kelinci kepada istrinya. Edward menemukan kehangatan dan kasih sayang yang selama ini pernah dia rasakan. Edward lebih menghargai kasih sayang setelah berbulan-bulan lamanya terdampar sendirian di lautan luas. Namun, petualangan Edward belum berakhir di sana karena marah melihat ibunya berbicara dengan sebuah boneka. Edward si boneka kelinci dibuang ketumpukan sampah oleh putri Lawrence. Di antara timbunan sampah yang kusam, Edward menemui anjing Bulbap hitam yang menakutkan dalam ketakutan yang memuncat. Edward merasa hatinya berdegup kencang ketika si Bulbap dengan ganas menggigitnya dan membawanya menjauh, diberikan kepada majikanya yang bernama Bul. Bersama Bul, seorang gelandangan yang hidupnya diwarnai oleh kesederhanaan dan kehangatan, serta si Bulldog yang setia, Edward menemukan makna sejati dari kesetiaan dan persahabatan di jalanan kota yang keras dan tanpa belas kasihan. Namun, perjalanan mereka belum berakhir begitu saja. Ketika mereka naik kereta, situasi memburuk ketika Bul tidak memiliki uang untuk membayar tiket. Kondisi ini memicu kemarahan kondektor yang memaksa Edward untuk keluar dari kereta dengan cara kasar, hingga terlempar Joe ke sebuah peternakan terbuka, menjauh dari Bul dan si Bulldog yang telah menjadi teman sejatinya. Di tengah hamparan lahan pertanian yang luas, di antara semak tanaman jagung, Bryce menemukan Edward yang terselip di antara tanaman jagung tanpa ragu. Bryce membawanya pulang dan memberikan Edward kepada saudara perempuannya, Sarah Rus, yang sedang berjuang melawan penyakit di tubuhnya. Dengan harapan bahwa kehadiran Edward dapat membawa sedikit keceriaan dan semangat bagi Sarah Rus dalam perjuangannya melawan sakit. Namun, puncak petualangan Edward terjadi ketika ia bertemu dengan Sarah Rus, seorang gadis kecil yang sakit-sakitan, dan kakaknya, Bryce. Di sana, Edward menemukan kasih sayang yang tulus antara Bryce yang sangat menyangi adik Rus. Sarah memperlakukan Edward dengan sangat hati-hati, dan dia sangat memujanya. Dan Edward belajar bahwa hati yang dingin pun akhirnya bisa melelahi dalam hangatnya cinta. Suatu hari yang cerah namun mengerikan, Sarah Rus meninggal. Bryce ditinggalkan bersama Edward. Saat dia berjuang untuk menghasilkan cukup uang untuk mencari nafkah, menggunakan Edward sebagai boneka untuk beberapa pertunjukan jalanan. Ketika dia akhirnya pergi ke restoran untuk makan, dia menyadari bahwa dia kekurangan sejumlah uang. Pemilik restoran marah, dan dia membanting Edward sampai pecah berserakan di lantai. Selama ini, Edward memimpikan semua orang yang mencintainya. Mimpinya hancur bersama dengan dirinya yang hancur. Sementara Bryce membawa Edward ke tukang boneka. Karena dia tidak mempunyai uang untuk membayarnya, dia setuju bahwa tukang memperbaikinya, tetapi tetap mempertahankannya setelahnya. Maka, Edward bangun dan ditempatkan dirah untuk dijual. Pada titik perjalanan ini, Edward bersumpah tidak akan pernah mencintai lagi. Ia memiliki banyak teman selama ia dijual. Salah satunya adalah boneka tua yang berbicara dan mendorongnya untuk membuka hatinya, karena ia akan dibeli. Suatu hari seorang gadis kecil dan ibunya masuk ke toko. Dia langsung menyukai Edward dan bersikeras membelinya. Sang ibu datang mendekat, menatap Edward, dan mengenalinya sebagai mainan yang sudah lama hilang. Ibu itu adalah Abeline yang sudah dewasa dan putrinya, Maggie. Di sana, Edward menyadari bahwa cinta sejati tidak mengenal batas waktu dan ruang. Dan di dalam hatinya yang baru terbuka, ia berharap agar semua orang di dunia ini tidak kehilangan kasih sayang yang sejati.